Selamat datang di Arsipedia ID. 8 jenis ikan hias ini masih asing bagi sebagian orang. Dan di video kali ini, aku akan kasih tau ke kamu 8 jenis ikan hias yang masih jarang diketahui. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kamu ke channel ini. Pertama, Painted Frog Feed. Painted Frog Fish memiliki nama latin Antenarius Pictus. Masuk ke dalam anggota keluarga Antenari Dae dari Ordo Lopiformes yang terkadang dikenal sebagai keluarga Anglerfish terutama di Australia. Painted Frog Fish dikenal memiliki bentuk berukuran kecil dengan tubuh pendek kekar yang ditutupi spinula dan warna beragam sebagai bentuk kamuflase. Umumnya, spesies frog fish memiliki warna-warna cerah seperti kuning, hijau, dan juga merah. Seringkali, tubuh frog fish dihiasi dengan bintik-bintik hitam atau berwarna lain untuk membantu kamuflase mereka. Painted Frog Fish dapat ditemukan di seluruh belahan dunia, di samudera Atlantik, Pasifik, India, Laut Subtropis, dan Laut Tropis, kecuali di Laut Mediterania. Sebagian besar spesies frog fish memiliki panjang 1 hingga 15 inci. Banyak dari spesies mereka memiliki kepribadian damai secara alami meskipun tak jarang mereka menjadi semi-agresif. Salah satu hal yang paling menarik dari ikan ini adalah cara mereka bergerak yang berbeda dari ikan pada umumnya. Mereka bisa berenang menggunakan hentakan sirip ekornya, menggunakan otot yang membesar di rongga mulut, dan berjalan menggunakan sirip dada dan sirip perut yang kuat. Frog fish bukanlah spesies yang sangat aktif. Mereka sangat bergantung pada kemampuan kamuflase untuk tetap bersembunyi sampai mangsanya mendekat. Frog fish mengadopsi penampilan yang sama dengan habitat mereka bukan sebagai pertahanan, tetapi sebagai cara agar tidak terlihat oleh mangsanya. Painted frog fish akan berkumpul dengan spesiesnya hanya saat musim kawin tiba. Jika masa kawin telah usai namun masih ada betina yang dekat ke jantan, maka bisa jadi ikan frog fish betina akan menjadi santapan empuk bagi pejantan. Mereka biasa hidup pada suhu 23 sampai 29 derajat Celcius dengan kisaran pH yang sedikit basah antara 8,1 dan 8,4. Frog fish memang terkena lambat saat bergerak, tetapi cepat saat makan. Mereka menyukai udang hidup, daging segar dan beku yang diberikan di dalam tangki akuarium. Kedua, Mandarin Fish Mandarin Fish atau biasa dikenal sebagai ikan mandarin adalah salah satu penghuni lautan yang sangat jelita dan indah warnanya. Ikan yang bernama Latin Sinkiropus plendidus ini terkenal lantaran bentuknya yang mungil dan corak warna-warni serta masuk ke dalam familia dragonet. Jenis dari Mandarin Fish sebenarnya dibedakan dari corak warna yang menghiasi tubuhnya. Semakin unik warna yang dihasilkan, maka akan semakin indah untuk dilihat. Ikan mandarin memiliki tubuh memanjang dengan dua siri punggungnya. Panjang ikan mandarin hanya mencapai sekitar 6 cm saja. Mandarin Fish memiliki garis-garis berwarna hijau, jingga, dan kuning dengan warna biru menyelimuti sekujur tubuhnya mirip dengan jubah dari kekaisaran Cina Mandarin. Mandarin Fish sebagian besar berasal dari Asia Pasifik meliputi Malaysia, Indonesia, Filipina, dan Australia. Biasanya, ikan ini ditemukan menghuni patahan karang rusak atau di bawah karang mati pada kedalaman 1 sampai 20 meter. Mandarin Fish pertama kali digambarkan sebagai Kaleonimus Splendidus pada tahun 1927 oleh Albert William Heard, seorang ahli ikan Amerika yang bekerja di Filipina. Sinkiropus adalah nama genetik yang berasal dari bahasa Yunani kuno. Sin yang berarti bersama-sama dan siropus berarti tangan kaki. Sedangkan julukan Splendidus berasal dari bahasa Latin yang berarti indah. Kebiasaan Mandarin Fish adalah berlindung di karang atau substrat yang ada pada wilayahnya. Ikan ini cenderung menempati dasar perairan pada saat memburu makanan, berpindah tempat, dan melakukan pemijahan. Pergerakan Mandarin Fish sangat lambat. Saking lambatnya, untuk urusan menangkap makanan pun lebih lambat dari kuda laut. Ikan ini juga cenderung memilih-milih makanannya. Makanan favorit Mandarin Fish diantaranya kapepoda, artemia, cacing merah, larva udang, larva ikan, dan jentik nyamuk. Untuk makanan pelet, kamu harus menyesuaikan dengan ukuran mulut ikan unik ini. Mandarin Fish dinobatkan menjadi ikon pariwisata internasional yang terancam punah. Eksploitasi besar untuk menjadikannya hewan peliharaan menyebabkan populasi dari ikan ini menjadi terancam. Ketiga, Dotyback Fish Dotybacks tergolong genus ikan air asin kecil yang berwarna cerah. Banyak spesies ikan Dotybacks asli terumbu karang Indo-Pasifik yang dikenal karena warnanya yang cerah. Di sana, mereka biasanya berenang menyusuri terumbu karang, celah goa, laguna, dan tidak sedikit juga yang mencapai dasar. Secara fisik, ikan ini mungkin kecil. Tetapi, mereka bisa agresif untuk mempertahankan goa atau celah rumah mereka. Dotyback memiliki nama ilmiah pseudokromis dari family pseudokromidae. Mereka mampu mencapai ukuran dewasa hingga 3 inci dengan harapan hidup 5-7 tahun lamanya. Sebenarnya, keluarga pseudokromidae berasal dari Indo-Pasifik atau dengan habitat yang hangat. Dotybacks cenderung memiliki tubuh memanjang berwarna kuning, orange, maupun ungu, tertutup dengan warna biru cerah, dengan aksen merah muda, dan ada juga yang vertikal hampir putih. Di sisi lain, banyak Doty yang memiliki bintik mata di kedua ujung tubuh yang berfungsi untuk kamuflase ketika mereka berbaring, diam di atas batu, ataupun karang. Dotyback sebenarnya juga bertipe ikan penghuni bawah tangki akuarium dan umumnya berbaur dengan baik dengan penghuni terumbu lainnya. Konon, ada banyak spesies ikan Dotyback yang berbeda dengan keunikannya masing-masing. Tapi yang pasti, semua Dotyback sangat cepat, kuat, teritorial, tahan penyakit, mudah dipasarkan, berwarna-warni, dan tidak rewel urusan makanan. Karena itulah wajar rasanya jika Dotyback masuk ke dalam jajaran ikan hias air laut yang mudah dipelihara. Mereka sering memangsa plankton, krustasya kecil, cacing, dan pelet saat dipelihara di dalam tangki. Karena anatominya yang unik, Dotyback krenten terhadap masalah tertentu. Mereka umumnya sangat sensitif terhadap kondisi air dan harus dirawat dalam kondisi air yang stabil setiap saat. Dotybacks paling cocok untuk akwarium air asin dengan arus air yang kuat dan lebih suka hidup di air yang lebih hangat antara 24 sampai 29 derajat Celsius dan dengan pH 8 hingga 12. Keempat, Balashark. Balashark adalah ikan air tawar besar dan menarik untuk dipilih sebagai peliharaan. Mereka dijuluki raksasa lembut karena ukurannya yang lebih besar dan temperamennya yang santai. Walau begitu, Balashark bukanlah ikan yang mudah untuk dirawat. Walau menyandang nama hiu, Balashark sebenarnya sama sekali bukan dari jenis hiu. Balashark memiliki banyak nama diantaranya Malaysian Shark, Silver Bala, dan Silver Shark. Mereka masuk ke dalam keluarga Siprinit dengan nama ilmiah Balantyocelos melanopterus. Sebelumnya, Balashark dikenal sebagai Barbus melanopterus yang pertama kali dijelaskan oleh Blicker pada tahun 1851. Mereka mampu tumbuh dewasa dengan ukuran 13 inci dengan harapan hidup hingga 10 tahun. Balashark tumbuh dan besar dari Asia Tenggara, tepatnya di sungai berukuran sedang, besar, dan juga danau. Mereka ditemukan di Thailand, Kalimantan, Sumatera, dan semenanjung Malaya. Dari segi fisik, Balashark memiliki siri punggung besar berbentuk segitiga dan tubuh berbentuk torpedo yang membuatnya tampak seperti hiu. Letak mulut Balashark agak ke bawah, bibir bawah berlekuk di bagian belakang, membentuk kantung yang membuka ke arah belakang. Sebagai anggota keluarga Siprinit, mereka memiliki tubuh perak metalik mengkilap, mata besar, dan ekor berwarna kuning bercabang. Uniknya lagi, Balashark memiliki 34 sampai 35 sisik sepanjang gurat sisi. Sedangkan siri punggung, ekor, perut, dan dubur semuanya bermata hitam pekat. Karena memiliki warna perak, kuning, dan hitam ini memunculkan nama umum lainnya yaitu hiu tiga warna. Balashark hanya cocok untuk akwarium yang sangat besar. Selain karena ukuran tubuhnya yang panjang, Balashark adalah ikan kawanan yang sebaiknya dipelihara bersama jenisnya sendiri. Balashark akan menjadi lebih aktif setelah mereka terbiasa di lingkungan baru mereka. Walaupun begitu, temperamen yang santai dan tenang menjadikan Balashark menjadi tankmate yang ideal dengan banyak spesies ikan lainnya, Kecuali siput atau udang, karena invertebrata adalah bagian dari makanan mereka di dalam air. Kelima, Flashlightfish Flashlightfish bisa dibilang sebagai salah satu ikan paling unik bagi para pecinta ikan hias laut. Flashlightfish memiliki nama ilmiah Potobliparon palpebratum, keluarga Anomalopidae dari Ordo Potobliparon. Flashlightfish atau ikan senter juga dikenal sebagai Toffin Flashlightfish atau Laturnfish yang dikenal karena warna biru asli dan bentuk kecilnya. Ikan senter mendapatkan namanya dari organ cahaya besar yang ada di bawah mata mereka. Mereka masuk ke dalam ikan nokturnal di Indo-Pasifik yang memiliki organ bercahaya di bawah mata untuk membantu menarik mangsa. Seperti anggota animalopidae lain, Flashlightfish bereproduksi secara ovipar. Setelah masa kawin, Flashlightfish bertelur di dekat permukaan laut dan betina dapat menghasilkan sebanyak seribu telur. Flashlightfish hidup di terumbu karang dan celah berbatu di seluruh Pasifik serta samudera Hindia bagian timur. Mereka banyak ditemukan pada kedalaman 50 kaki atau 15 meter hingga 164 kaki 50 meter. Di alam liar, ikan ini mampu tumbuh dengan panjang rata-rata 4 sampai 12 inci dan mampu tumbuh sepanjang 14 inci atau sekitar 35 cm. Biasanya, Flashlightfish terkenal dari permukaan pada malam hari membentang sejauh 1 km ataupun lebih. Kebiasaan inilah yang membantu nelayan menafigasi dan menghindari bagian karang di malam hari. Ikan ini pertama kali dideskripsikan secara ilmiah yang ditulis oleh naturalis Belanda, Peter Baudert dalam karyanya tahun 1781. Dari segi bentuk, Flashlightfish memiliki tubuh hitam berbentuk fusiform, yaitu tinggi tubuh hampir sama dengan lebar tubuh. Mereka memiliki warna gelap dengan pinggiran biru pada bagian sirip punggung dan ekornya. Flashlightfish dikenal karena bintik setengah bulan di bawah mata yang sebenarnya merupakan organ kecil dengan bakteri penghasil cahaya. Cahaya ini menarik makanan dalam bentuk plankton dan krustasea kecil yang tertarik pada cahaya. Mereka umumnya memakan zooplankton dan menggunakan bakteri bioluminesen mereka untuk membantu menemukan mangsa. Namun tak jarang, mereka juga sering memakan krustasea kecil. 6. Firefish Firefish atau yang memiliki nama ilmiah, Nemateliotris magnifica, adalah ikan air asin hias kecil yang merupakan tambahan bagus untuk tangki terumbu mini ataupun nano. Warna cerah firefish membuatnya menonjol dibanding ikan lain di tangki akwarium. Dari pantai timur Afrika hingga kepulauan Hawaii dan dari kepulauan Austral di utara hingga kepulauan Ryukyu. Dari segi fisik, firefish adalah ikan yang panjang dan ramping, berwajah kuning, separuh depannya putih, separuh belakangnya merah. Sirip punggung, dumur, dan ekor dibalut dalam warna hitam. Pada bagian sirip punggung pertama sangat panjang dan mungkin sepanjang ikan firefish itu sendiri. Sirip punggung yang memanjang ini digunakan untuk memberikan sinyal pada ikan sejenis lainnya dan digunakan sebagai alat pengunci. Ikan ini sangat pemalu dan tidak akan keluar dari persembunyiannya kecuali jika merasa aman. Firefish dapat dipelihara di beberapa akwarium nano, tapi ukuran akwarium yang lebih besar sangat direkomendasikan karena sifatnya yang melesat saat berenang. Aliran air yang kuat, pencahayaan rendah hingga sedang adalah kesukaan dari firefish. Di dalam akwarium, firefish mungkin bersembunyi selama berhari-hari. Ketujuh, Lumpfish. Ikan ini terkenal cukup lucu, mengemaskan dengan warna cerahnya dan siripnya yang pendek serta bulat. Lumpfish memiliki nama latin Cyclopterus lumpus yang juga dikenal dengan lama Lumpshaker. Mereka juga termasuk ke dalam family Cyclopteridae. Lumpfish adalah ikan migran yang ditemukan hidup di zona pelagis antara dasar laut dan pantai yang dangkal. Mereka adalah ikan yang bermigrasi, melakukan perjalanan jarak jauh untuk pemijahan dan juga makan. Lumpshaker juga bermigrasi dari satu tempat ke tempat lain pada siang dan malam hari. Mereka banyak ditemukan di perairan Pasifik Utara, Samudera Atlantik Timur dan Utara, serta Samudera Artik. Umumnya, Lumpfish lebih suka perairan dangkal di malam hari dan dasar laut di siang hari. Mereka tinggal di dekat daerah berbatu di sepanjang pantai dan menggigit substrat dari permukaannya. Mereka juga diketahui memakan parasit dari ikan lain seperti salmon. Hal ini menjadikannya pemusnah yang ideal bagi petani yang memanen ikan salmon. Lumpshaker adalah makhluk soliter dan menghabiskan hari mereka dengan mencari makanan. Saat terancam, mereka dapat menangkal pemangsa dengan merentangkan sirip kurus mereka. Tulang runcing yang dimilikinya membantu untuk menyerang predator dan juga membedakan mereka dengan ikan lainnya. Lumpfish dapat langsung dibedakan dengan warna kemerahan atau kebiruan dan penampilannya yang gempal. Bentuknya bulat dengan sepasang mata besar di kedua sisi kepalanya. Kulit mereka tebal dan mereka memiliki sirip dada yang melingkar. Kekenyalan mereka berasal dari lapisan lemak seperti jeli yang terletak di bawah kulit. Meskipun berwarna kebiruan atau keabu-abuan, Lumpfish jantan akan berubah menjadi kemerahan selama musim kawin. Sedangkan betina tetap memiliki warna yang sama. Lumpfish senang sekali memakan parasit ikan, zooplankton, krustasea kecil, molusca, dan juga cacing. Terkadang mereka juga butuh diberi makan ubur-ubur. Ikan ini juga tergolong perenang horizontal yang lambat karena bentuknya yang bulat dan juga gempal. Akan tetapi mereka dapat dengan cepat beradaptasi dengan perubahan vertikal. Kedelapan, Watchman Gobi Watchman Gobi masuk ke dalam kategori ikan hias air laut yang mudah dipelihara. Saking mudahnya dipelihara, Watchman Gobi cocok untuk penghobi ikan hias air laut pemula. Mereka berciri fisik warna kuning cerah yang juga dikenal sebagai Yellow Pround Gobi. Watchman Gobi memiliki nama latin Cryptocentrus sintus dari genus Cryptocentrus dan keluarga Gobidae. Jenis ini diketahui mampu bertahan hingga 5 tahun lamanya. Watchman Gobi adalah ikan yang berasal dari bagian timur samudera India dan bagian barat samudera Pasifik antara Singapura dan Mikronesia. Watchman Gobi terbiasa hidup pada suhu 22 sampai 28 derajat Celcius dan tingkat pH 8 hingga 8,4. Mereka dapat tumbuh hingga sekitar 10 meter panjangnya dan memiliki mata seperti katak, mulut besar, dan bintik-bintik biru neon di bagian depan tubuhnya. Pada dasarnya, spesies ini adalah penghuni dasar dan mendiam ilian, yang berarti akuarium dengan substrat berpasir lebih disukai oleh ikan ini. Mereka umumnya memiliki sifat yang damai dan santai, tetapi terkadang akan sangat teritorial ketika ada ikan Gobi lain. Watchman Gobi adalah pemakan lambat, pengumpan bawah, dan sedikit pemalu. Seringkali mereka akan kalah bersaing dengan teman tank yang lebih riu. Watchman Gobi adalah karnivor dan harus diberi makan makanan berprotein tinggi yang bervariasi. Ikan ini harus diberi makan sebanyak 2 sampai 3 kali sehari. Seperti kebanyakan ikan Gobi lainnya, mereka adalah pelompat yang handal. Akan lebih baik jika tangki diberi penutup untuk mencegah mereka melompat dan kemudian mati. Itulah perkenalan kita kali ini dengan 8 jenis ikan hias yang jarang diketahui. Kalau kamu tertarikah untuk memelihara ikan-ikan ini dan jenis apa yang ingin kamu pelihara? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like jika kamu suka. Kalau kamu ingin menonton video ikan hias lainnya, silahkan klik video ini. See you on the next video. Bye!